Hai co-friends, diketahui dari soal tersebut, nah disini dari suatu fungsi kuadrat yang disini adalah nilai dari diskriminannya disini D kurang dari 0, maka fungsi kuadrat tersebut tidak memotong pada sumbu X. Nah, jika sesuai dengan dari syarat pada fungsi kuadrat dengan diskriminan dengan D kurang dari 0, maka nilainya disini merupakan dari akar-akar persamaannya adalah tidak nyata atau imajiner. Nah, jika akar-akar dari persamaan kuadrat atau fungsi kuadrat disini imajiner, maka nilai dari diskriminan tersebut mempengaruhi dari perpotongan pada sumbu X-nya. Nah, untuk akar-akar tidak nyata pada fungsi kuadrat atau persamaan kuadrat, maka disini membentuk dari grafiknya atau disini dari fungsi, grafik fungsinya adalah tidak memotong pada sumbu X. Nah, disini tidak memotong pada sumbu X. Nah, jika tidak memotong pada sumbu X, maka untuk D kurang dari 0 juga sama, yaitu tidak memotong sumbu X. Jadi, untuk nilai D kurang dari 0 tidak memotong sumbu X, atau nilainya disini jika nilai X-nya 0, maka tidak memenuhi dari syarat fungsi kuadratnya, atau tidak memenuhi jika nilai X-nya sama dengan 0. Nah, dari sini maka dari D kurang dari 0 merupakan dari fungsi kuadratnya tidak memotong sumbu X adalah benar. Nah, dari sini maka jawabannya adalah benar. Nah, sekian sampai jumpa di pertanyaan berikutnya.